TNI Dalam kondisi pra-TMMD, TNI cepat sekali akrab dengan masyarakat, khususnya warga desa sasaran TMMD, yakni Jatimulyo dan Ngerancang. Di tiap kegiatan masyarakat, TNI dengan Enteng selalu membantu kegiatan mereka. Menurut Puji, salah satu warga Jatimulyo, hampir tiap kegiatan sosial warga, pasti ada TNI. Seperti sebelum dilakukan perbaikan lampu, TNI membantu memangkas pohon yang menaungi jalan poros. Kemudian kegiatan PKH dan lainnya. Hal itu membuat masyarakat semakin semangat dalam mensukseskan TMMD reguler 110 yang ada disasarkan di kejamatan Tambak Rejo tersebut. Di kampung ini untuk TNI selalu ikut andil, Pak? Selalu ikut andil, Pak. Ini dalam program apa? Kita program penerangan jalan, jadi kita akan memperbaiki yang kemarin diputus buat alat berat dan juga pohon-pohon diputus, kita juga memutus saliran listrik dan kita kembali lagi untuk dipasang ulang lagi, Pak. Bagaimana kesannya setiap kegiatan TNI ikut andil dalam membantu masyarakat? Kesannya kami warga khususnya Jatimulyo dan RTJ8 ini sangat bangga sekali adanya TMMD ini, Pak. Dengan adanya TMMD disasarkan di Jatimulyo bisa terangkat tingkat kesejahteraan, termasuk di bidang pertanian yang merupakan pencarian utama masyarakat. Dari Bojonegoro, Tim Liputan TVKu melaporkan.